Semakin lama kita menjalani rumah tangga, Arsi semakin meyakini diri Arsi. Arsi harus menjadi istri yang baik untuk keraja karena Allah. Doa di setiap mengandaikan uangku dan nama. Papa udah dengar semua pembicaraan perempuan tadi soal pernikahan seratus hari pura-pura kamu itu. Apa benar begitu? Iya, Pak. Kenapa kamu lakuin ini? Karena aku benci sama Arsi. Benci sama Arsi karena apa? Karena Arsi yang udah ngebuat kakak aku. Oh iya? Apa buktinya? Iya. Aku melihat dengan mata kepalaku Arsi sedang berduaan sama cowok namanya Dimas. Dan Arsi selingkuh sama Dimas, Pak. Dan itulah sebabnya kenapa aku ingin bahas denem sama Arsi. Untuk membuat dia menderita selama seatus hari pernikahan aku sama dia. Ngecok kamu, Raja. Kamu gak terima kematian kakakmu, Rama, kan? Dan kamu cari-cari kesalahan Arsi. Apa dengan sikap kamu seperti ini Rama akan hidup kembali? Apa kamu pikir Rama akan tenang melihat kamu seperti ini? Menyiksa Arsi? Kamu ingat ya? Kalau Arsi sebagai penyebab pematian Rama, dia gak akan mungkin ditipin ke kamu. Untuk kamu jaga, untuk kamu nikahin. Papa kecewa sama kamu. Kamu udah berhianat atas wasiat dari kakak. Aku gak mengingati wasiat dari kakak. Bukti aku menjalankan wasiat dia dengan menikahi Arsi. Ya, kamu menikahi tapi dengan pura-pura. Yang penting aku udah tetap menjalankan wasiat dia. Ya, Cid. Papa kecewa sama kamu. Kamu udah menyepelekan arti dari sebuah wasiat. Dia gak akan tenang di sana. Dia menitipkan perempuan yang dia sayangi. Untuk kamu sakiti di sini. Ini aib. Ini aib yang memalukan, Raja. Papa belum tahu siapa Arsi. Papa sangat tahu siapa Arsi. Dia menjalankan wasiat Rama. Dia tulus menikah dengan kamu. Tapi kamu justru memainkan dia. Kamu sakitin dia. Itu sama aja kamu berhianat dengan wasiat kakak kamu Rama. Kamu tahu? Papa taruh Sumi di rumah kamu untuk mata-matain pernikahan kamu. Dan Sumi telepon Papa. Dia lihat kertas bertuliskan surga 100 hari. Sumi bilang, kalau Arsi itu menandai tulisan itu untuk menandai hari-hari pernikahan kalian. Tapi ternyata, bukan surga 100 hari yang dia dapatkan. Malah neraka 100 hari dalam pernikahan kalian. Dan dia harus menanggung derita itu. Kamu pikir gak sih? Akibat apa perbuatan kamu? Sikap kamu yang pengecut. Apa sekarang kamu puas? Sudah menyakit perasaan Arsi? Raja. Apa gak pernah mendidik kamu? Rama kakak kamu. Untuk menyakiti hati seorang perempuan. Karena apa? Kalian lahir dari seorang rahim perempuan. Dan sekarang kamu bukan cuma menyakiti perasaan istri kamu, Arsi. Tapi kamu juga menyakiti perasaan ibu kandungnya, ibu Dahlia, bertuah kamu. Siapa nama perempuan tadi? Nama yang Rani. Kamu cinta dengan dia? Iya. Terus gimana dengan Arsi sih kamu? Aku gak tau, Pak. Gak tau. Kamu harus tau. Kalau kamu cinta, kamu bilang cinta. Kalau enggak, bilang enggak. Kamu laki-laki jangan pengecut. Kamu bilang kamu gak tau. Kamu tahu caranya menikah pura-pura dengan Arsi. Kamu tahu cara menyakiti perasaan Arsi. Kamu tahu cara menyimpan perempuan tadi yang namanya Rani. Kamu tahu caranya membohongi Papa selama ini. Terus kamu gak tau cinta apa enggak sama Arsi. Anak macam apa kamu? Aku memang anaknya gak berguna, Pak. Aku anaknya pengecut. Dan bahkan sampai sekarang pun, Papa gak pernah menganggap aku nomor satu di sini. Papa selalu ramah, 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 dan ramah terus. Kamu mau tampar aku. Tampar. Tampar aku. Tampar. Kalau itu yang ngebuat Papa puas, tampar aku, Pak. Silahkan. Tampar aku. Tampar. Tampar aku. Saya gak bisa nyakitin kamu, Raja. Kamu anak saya satu-satunya sekarang. Kenapa kamu jawain, Papa? Kenapa? Aku memang anaknya gak berguna, Pak. Kamu gak salah, Raja. Papa udah gagal mendidik kamu menjadi anak yang baik, Raja. Papa malu sama almah rumah kamu. Papa gak salah, Pak. Papa dari dulu selalu mendidik aku dan ramah dengan selama lain. Ini murni kerang kesalahan aku. Aku memang anaknya gak berguna, Pak. Aku memang anaknya gak pernah memberikan Papa kebahagiaan. Kamu maafin, Pak. Kamu jangan minta maaf sama Papa. Minta maaf sama Arsi dan ibunya. Papa gak bisa bayangin kalau ibunya tahu kamu pura-pura nikah sama Arsi. Hanya untuk menyakiti Arsi. Gimana perasaan seorang ibu kandungnya? Kamu bayangin. Hatinya hancur. Dia kecewa. Sakit anaknya diperlakukan seperti ini sama kamu. Tahu kan? Aku minta maaf. Keselama ini aku hilang. Kalau kamu mau bercerai dengan Arsi. Ceraikan dia baik-baik. Ulangkan dia baik-baik. Ulangkan sama ibunya. Seperti waktu pertama kali kamu minta. Secara baik-baik untuk menikahi Arsi. Kalau Arsi dan ibunya maafin kamu. Papa akan maafin kamu. Tapi kalau enggak. Kamu jangan pernah berharap dengan Papa lagi. Jangan lupa. Dimana Dimas? Bukannya sekarang hari Sabtu ya? Apa dia belum datang? Mas? Ya, bisa saya bantu? Ya, saya mau nanya. Member atas nama Dimas sudah datang belum ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Oh, Mas Dimas ya? Lagi keluar kota, Mas. Kemarin dia nelfon, nubatalin schedule latihan hari ini. Oke, oke, oke. Ada lagi mau ditanyakan, Mas? Soalnya saya mau ke bulat kencing, Mas. Saya tinggal ya. Cukup. Silahkan. Di sini mungkin ada data semua member, termasuk Dimas. Gue harus dapetin itu. Data Dimas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alif lamin alif lamin zalikal kitabu zalikal kitabu laraybafih laraybafih hudallil muttaqin hudallil muttaqin hudallil muttaqin hudallil muttaqin hudallil muttaqin hudallil muttaqin sama persis dengan mobilnya dimas hanya nomor polisinya yang berbeda dan nomor polisi itu palsu terlihat kawan-kawan jalan-jalan mobil ini ya yang dipake buat ngambrak ramah Hibah Ngapain dia di rumah gue? Ini kok bautnya longgar? Kayak habis diganti Atau jangan-jangan Dimas nyimpen plat nomor kasusnya disini juga Korf jaring Terima kasih telah menonton! 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 Siapa Iqbal sebenarnya? Nampain juga dia tiba-tiba ke rumah gue? Kalau emang dia polisi nyamar beneran bahaya Ajarin kita ngaji lagi ya, Arsit? Iya, Ibu. Bu Arsit? Ada tamu untuk Ibu? Sebentar ya. Silahkan, Ibu. Silahkan, Ibu Arsit. Terima kasih, Ibu. Si. Bapak. Apapun berita di luar sana, Arsit sama sekali enggak melukain Mona, Pak. Papa percaya sama Arsit kan, Pak? Saat itu Arsit mau sholat. Dan sengaja Arsit mendengar ada teriakan seorang perempuan dari toilet, Pak. Arsit samperin, ternyata Mona, Mona udah dalam keadaan terluka. Pak. Pak. Arsit bukan penjahat, Pak. Arsit gak mungkin ngelakuin perbuatan sekeji itu. Apa percaya Arsit kan, Pak? Ya Allah, Arsit. Maafin raja ya. Maafin raja anak bapak yang udah nyakitin kamu selama ini. Dengan pernikahan pura-pura seratus hari. Papa minta maaf. Pak. Raja selalu baik sama Arsit, Pak. Raja gak pernah nyakitin Arsit. Pak, saya tutupin lagi Arsit. Bapak udah tau semuanya. Raja siksa kamu, Pak. Raja terus nyakitin kamu dengan pernikahan pura-pura seratus hari itu. Pak, malu Arsit. Bapak ngerasa bersalah. Dan membiarkan kalian menikah. Tanpa tau tujuan raja yang sebenarnya. Maafin, Bapak Arsit. Maaf. Arsit sangat menaruh hormat sama Papa. Arsit menganggap Papa seperti ayah Arsit sendiri. Papa minta maaf. Papa udah gagal. Didik anak laki-laki Papa untuk menghargai istrinya. Papa benar-benar malu sama kamu. Karena raja terus menyiksa kamu selama ini. Arsit udah maafin raja, Pak. Masa Arsit gak mau maafin raja suami Arsit sendiri? Karena istri itu kan makmum dari suaminya. Dan sampai saat ini, Arsit masih menganggap raja suami Arsit dan... ...imamnya Arsit, Pak. Ya Allah. Saya gak pernah menyangka. Arsit masih berusaha menutupi kesalahan saya di depan Papa. Apakah kamu menyesal menikah dengan raja? Enggak, Pak. Arsit ikhlas. Karena wasiat Almarhum Ramah. Awalnya iya, Pak. Karena wasiat orang yang sudah meninggal... ...adalah amanah yang harus dipenuhi. Semakin lama kita menjalani rumah tangga. Arsit semakin meyakini diri Arsit. Arsit harus menjadi istri yang baik untuk raja karena Allah. Terima kasih telah menonton. Apa sekarang tahu? Ada yang menganggur rumah tangga kalian selama ini. Kamu ceritakan sejujurnya, Arsit. Tentang Rani. Kenapa kamu diam? Kamu senggahnya tutupin selama ini dari Papa. Untuk menjaga nama baik raja, kan? Soal Rani. Arsit tidak terlalu menanggapi. Karena buat Arsit, Rani hanyalah masa lalunya raja. Iya, Rani memang sedikit mengganggu rumah tangga kita. Tapi... Arsit pikirnya itulah hidup dalam rumah tangga. Pasti ada aja gangguannya, Pak. Insya Allah, Arsit. Kamu benar-benar wanita mulia, anak. Kamu dikirim Allah untuk datang ke keluarga kami. Kamu bukan cuma menantu. Arsit anak Papa. Bapak sudah baca berita semuanya tentang kamu. Bapak sudah siap di pengacara untuk mendampingi kamu. Jangan khawatir, ya. Bapak yakin kamu tidak bersalah, Arsit. Jangan takut. Insya Allah kamu akan bebas secepatnya. Kamu kembali ke rumah. Membina rumah tangga yang baik dengan raja. Iya. Min, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.